Sekarang ada permintaan, Pak Ganjar, buat tempat saya disemprot gitu. Sebenarnya penting nggak sih nyemprot itu? Mana yang lebih penting? Kan ini semua raganya seperti demam berdarah dia pikir, sehingga seperti nyamuk yang disemprot. Nah si virus itu, apa perlu disemprot gitu? Untuk penyemprotan di tempat umum, menurut saya tidak diperlukan. Karena yang lebih efektif justru permukaan-permukaan yang mungkin sempat terkena virus, contohnya di biskota, permukaan-permukaan yang sering dipegang oleh orang itu di lab. Sehingga itu akan memberikan waktu kontak yang cukup dari bahan aktif itu untuk merusak virus. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau misalnya ada penyemprotan di komunitas luar yang itu banyak orangnya, nah ini akan kita hirup bahan aktif itu. Itu akan berbeda kalau misalnya bahan aktif itu terkena di kulit, yang memang kulit itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, lebih tahan terhadap bahan-bahan iritan. Kalau itu sampai terhirup oleh paru-paru kita, sel paru-paru kita itu tidak sehebat kulit, itu akan lebih rentan. Justru menurut saya itu akan menyebabkan luka di paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan Anda semua yang melihat di channel YouTube saya, sehat semuanya. Semangat semuanya. Hari ini hari Sabtu jam 1 lebih 28 menit. Saya kedatangan tamu, saya perkenalkan, namanya dokter Rebria Rina Hapsari. Namanya agak sulit. Dokter Rebria Rina Hapsari MSC, SPMK. Panggilannya HEPI. Ini SPMK ini, spesial apa ini? Spesialis Mikrobiologi Klinik, lalu kenapa saya undang Mbak HEPI ini untuk ngobrol-ngobrol ke studio saya. Yang pertama, Mbak HEPI, ini banyak sekali orang bertanya kepada saya, terutama murid, lalu wali murid, ada mahasiswa, yang kira-kira hari ini dia lagi agak boring, dia di rumah lagi kesel, mungkin juga jenuh. Karena mengatakan begini. Pak HEPI, kenapa ya? Kok saya ini harus diisolasi, diliburkan, belajar di rumah sampai 14 hari, kaitannya dengan Corona. Nah Mbak HEPI ini ahli tentang virus juga. Mbak boleh jelaskan enggak? Dimulai dari kenapa harus 14 hari? Apa virusnya itu repriming 14 dino? Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi 14 hari itu merujuk pada masa inkubasi, karena kalau misalnya seseorang bertemu dengan pasien yang positif Corona, itu tidak langsung sakit. Tapi ada jeda waktu yang namanya masa inkubasi. Masa inkubasi ini sendiri bervariasi dari 2 hari sampai 14 hari, walaupun memang rata-rata orang itu setelah kontak sampai sakit itu 5 hari. Jadi diliburkan sampai 14 hari itu dengan alasan masa inkubasi tersebut. Tetapi melihat perkembangan jumlah kasus yang saat ini, Pak Bukur, menurut saya perumahan para siswa dan mahasiswa ini mungkin bisa lebih panjang dari ini. Bisa lebih panjang. Karena ada pertanyaan begini. Pak Gub, kalau saya sudah diliburkan 14 hari, apakah kemudian saya nanti sekolah lagi, saya ini sudah sehat? Apakah kemudian saya menjadi kebal? Menjelaskannya gimana itu? Tidak, Pak. Jadi mereka itu diliburkan oleh Pak Gub pada saat itu. Itu untuk mengurangi angka transmisi infeksi COVID-19 ini di lingkungan para pelajar. Dan ini memang intervensi ini saya rasa akan menurunkan jumlah transmisi. Tetapi ketika yang dirumahkan itu hanya sebagian orang, sementara yang lain masih juga melenggang bebas keluar, walaupun memang lebih sedikit, itu kasus infeksi itu masih ada. Kalau boleh saya menjelaskan lewat gambar sebenarnya lebih enak, Pak Gub. Coba, kira-kira si virus ini jalannya bagaimana kalau mereka sudah di rumah nanti keluar lagi dia harus bagaimana begitu ya? Boleh silakan. Iya, izin ya. Silakan, silakan. Jadi kalau boleh saya menggambarkan, semua dari kita itu, dari kelompok umur paling kecil sampai paling tua, itu adalah kelompok rentan. Kenapa? Karena virus ini adalah virus yang baru. Karena virus ini adalah virus yang baru, jadi dari semua kita itu kelompok yang rentan. Kalau boleh saya gambarkan, itu adalah kelompok besar. Kelompok besar yang namanya itu S. S itu dari kata susceptible atau rentan. Kemudian untuk yang terinfeksi, itu namanya I. Kemudian untuk yang sudah sembuh, itu namanya R. Nah, ketika S bertemu dengan I, S itu yang rentan ya, Bapak? Karena kita tidak punya antibody. Ini adalah virus baru, tidak ada dari kita yang punya antibody, kecuali orang-orang yang sudah pernah kemudian sembuh. Itulah mereka yang punya antibody. Tapi kita perhitungkan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Tengah itu rentan atau belum punya antibody. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya ini kita lihat satu titik itu mewakili satu orang, yang itu adalah rentan. Kemudian ada satu saja yang infeksi, atau saya gambarkan dengan tanya silang. Ini ketemu. Ini ketemu. Akhirnya ini akan sakit. Nah, ketika ini ketemu orang lain lagi, misalnya dia pergi ke sini, ini akan sakit. Ketemu orang lain lagi, ini akan sakit. Nah, S itu akan menjadi I nantinya. Walaupun tidak semua orang yang kontak itu akan menjadi sakit, tapi bisa dilihat bahwa itu bisa terjadi. Makanya jika masyarakat Jawa Tengah mungkin pernah mendapatkan pesan WhatsApp, itu ada grafik yang gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar orang yang terinfeksi. Awalnya memang tidak ada, karena ini virus baru, jadi tidak ada yang terinfeksi. Tapi kemudian karena pergerakan orang-orang-orang ketemu dengan yang sakit, dan juga kebanyakan yang sakit itu sakit ringan, jadi seperti flu biasa, kita tidak memperhatikan itu. Kita anggap flu biasa, bukan COVID-19. Maka akan terjadi seperti ini. Seperti ini, padahal kalau jumlahnya sebanyak ini, padahal kalau misalnya rumah sakit kita mampunya hanya di sini, merawat orang sakit. Nah, mereka ini akan ditaruh di mana? Jadi ini akan, memang suatu saat ketika semua S itu sudah menjadi I, suatu saat semua S menjadi I, kemudian juga I tadi, akhirnya kan ada yang sembuh, ada yang meninggal. Mungkin saya gambarkan menjadi O. Grafik ini akan mulai turun. Karena memang orangnya sudah sembuh, populasi semuanya sudah terkena, sudah punya kekebalan, maka akan seperti ini. Nah, yang jadi perhatian adalah kalau misalnya ini tadi, ini adalah kapasitas pelayanan kesehatan yang mampu merawat. Jadi orang-orang di sini akan, di mana? Mereka akan tidak terawat. Akan ada di rumah, akan tergeletak di jalan mungkin. Ini yang tidak menakut-nakut, tapi bisa terjadi seperti itu. Seperti di Italia saat ini, jumlah pelayanan kesehatannya itu tidak mampu untuk merawat orang yang sakit COVID-19. Akhirnya dirawat di mana? Gor-gor dijadikan rumah sakit sementara. Kemudian barak-barak tentara juga dijadikan rumah sakit sementara. Akhirnya akan seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kemarin dari Pak Gubernur memerintahkan bahwa semua anak sekolah itu diliburkan. Yang S itu tetap di rumah, jadi supaya tidak ketemu yang I otomatis. Supaya tidak terjadi peningkatan ini. Kalau misalnya perumahan itu terjadi atau masal ya, semua orang dirumahkan, tidak ada kegiatan ekonomi sosial apapun. Secara ilmu penyakit infeksi, memang itu adalah isolasi yang sempurna. Itu akan menghentikan wabah jelas, karena tidak ada interaksi sosial antara S dan I. Jadi tidak sakit. Tetapi tentu saja itu harus melalui perhitungan yang sangat matang. Karena kerugian ekonomi dan sosialnya itu juga perlu diperhatikan. Dan saya yakin kenapa masyarakat kok bertanya-tanya, kok enggak lockdown, lockdown, begitu. Karena itu perhitungan yang matang. Kalau perhitungan yang matang itu tidak dilakukan, nanti ditaputkan terjadinya kerusuhan besar-besaran. Mbak Ebi, itu kan akhirnya kalau rumah sakit naik, terus kemudian tidak mampu, lalu apa yang mesti dilakukan? Agar semuanya tidak naik. Makanya di sini ada intervensi dari Pak Gubernur. Ini dulu kalau misalnya siswa itu tidak dirumahkan, itu mungkin grafiknya akan seperti ini. Naiknya cepat sekali ya. Nah, ketika ada intervensi, dia lebih landai. Ketika intervensi itu lebih ketat lagi, landai. Tapi ini jelas, belum tentu juga sukses dalam tanda kutip, karena tadi implikasi sosial dan ekonomi. Begitu, jadi intervensi apapun di sini. Nah, jadi mohon masyarakat untuk dapat memahami mengapa kok dirumahkan. Jadi untuk mencegah S ketemu dengan I. Saya bertemu dengan beberapa orang yang menganggap, oh virus penyebab COVID-19 ini kan self-limiting disease. Jadi, nanti juga akan sembuh gitu, self-limiting disease. Jadi akan sembuh sendiri. Beliau ada benarnya, karena tidak seperti HIV yang itu akan terus ada di dalam tubuh dan menginfeksi. Virus penyebab COVID-19 ini memang self-limiting. Tapi ingat bahwa tujuan akhirnya itu ada dua, dua tujuan. Yaitu sembuh atau meninggal. Sembuh atau meninggal. Jadi yang mesti dilihat adalah ada risiko yang dua yang tadi disampaikan. Maka kemudian nanti orang itu terkena penyakitnya, kemudian dia imun gitu. Betul, itu sembuh. Sembuh berarti. Dan kemudian yang kedua, dia nggak bisa tahan itu, dia meninggal. Kira-kira begitu. Baik. Terus kita ada pertanyaan berikutnya. Orang kemudian bertanya, oh ini sudah dicegah. Nah, bagaimana harus dilandaikan. Maka harus di rumah. Agar tidak terjadi perjumpaan lebih banyak. Maka Anda di rumah adalah ikut mencegah. Kira-kira gitu ya, Mbak Ibi. Betul. Nah, sekarang kalau kita bicara, saya sudah di rumah. Terus virusnya ini kan nanti masih jalan karena ada orang yang masih berjalan. Kan kemarin sudah ada yang ngomong ada obatnya. Ada obatnya nggak sih? Saat ini memang sudah ada obat yang dikembangkan, Bapak. Obat itu memang sudah dikembangkan sejak zaman SARS 2002. Dan karena dulu efektif, walaupun tidak sempat dicobakan ya dulu karena SARSnya sudah turun. Nah, ini dicobakan tapi secara in vitro. In vitro itu apa? In vitro itu di laboratorium masih belum dicobakan ke pasien. Ke pasien. Kalau kita menunggu obat itu datang, itu nanti sudah terjadi seperti ini dulu. Obat itu akan datang mungkin pada akhir epidemi. Jadi tidak diperlukan lagi. Jadi sekarang kalau kita lihat, obat relatif belum ada. Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, mari silahkan duduk lagi. Jadi tadi penjelasan dari Mbak Epi ini menurut saya cukup bisa dicernak karena di rumah itu berarti ikut menghambat. Maka kalau kita lihat persebaran yang cukup dahsyat ini, memang kita sendiri mesti bisa menghambat. Mbak, agar kita sendiri juga bisa kuat ketika virus itu masuk dan tidak ada ubatnya, benarkah sebenarnya tubuh kita itu bisa ngelawan sendiri? Sebenarnya itu tergantung daya tahan tubuh, Bapak. Daya tahan tubuh seseorang. Tapi sebelum itu ada langkah lain yang lebih penting. Apa itu? Yaitu pencegahan. Pencegahan. Yang mesti dicegah apa? Yang mesti dicegah adalah mencegah supaya virus itu masuk. Caranya? Caranya adalah orang yang sakit mohon dengan sangat untuk tetap di rumah. Jadi isolasi diri di rumah, jangan masuk kerja. Kemudian juga kalau memang sangat penting harus keluar rumah itu memakai masker. Untuk yang sakit itu. Ini mencegah virus keluar dari yang sakit dan bisa masuk ke yang sehat. Virus ini sebenarnya kan ditakut Kak Noran. Tapi sebenarnya virusnya itu terbang-terbang, atau kalau kita lagi batuk terus muncrat, atau kemudian orang ngomong dok, terus kemudian itu tersebar. Sebenarnya si virus ini nyebarnya itu gimana? Jadi virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita itu kalau memasuki saluran nafas kita, yaitu dengan kita hirup, ataupun masuk ke dalam saluran mukosa, yaitu yang lembab, yang berhubungan dengan dunia luar yang lembab ini. Seperti mata, kemudian hidung, kemudian mulut, kemudian juga ada informasi dari Dr. Fatur, bahwa bisa lewat juga mukosa bagian bawah seperti anus, ataupun kelamin. Jadi virus ini itu tidak memiliki sayap, ataupun tidak memiliki kaki. Jadi dia bisa masuk ke dalam tubuh kita itu, melalui hirupan udara kita, atau ketika orang berbicara kemudian nyemprot, terus kita hirup, kemudian atau dengan bantuan tangan kita yang tanpa sadar. Kita habis memegang sesuatu, dan kebetulan di situ ada virusnya, kita megang, wah tiba-tiba mata gatal. Kemudian kita kucuk-kucuk, virusnya nanti akan masuk, terbilas air mata, akan ke hidung, dan ke saluran nafas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah, satu orangnya menghirup, cara menghirupnya macam-macam. Tapi ternyata kalau kita pegang di meja kita, kursi kita, dan kemudian kita ucek-ucek tadi, ternyata itu juga bisa menularkan. Termasuk mungkin pegang mulut ya mbak ya? Pegang mulut, pegang hidung, dan sebagainya. Itu sebenarnya kenapa mereka harus cuci tangan ya? Jadi kalau kemudian kita cuci tangan, relatif sebenarnya aman. Insya Allah, dengan tadi menutup yang bisa masuk lewat hidung, dan juga lewat tangan tadi. Insya Allah aman. Jadi istilahnya sekarang penularannya itu lewat, melalui batuk mungkin? Batuk, bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa ini banyak di saluran nafas atas. Yang artinya tidak harus orang itu batuk. Tetapi juga bisa bahkan berbicara yang keras, yaitu sampai, mohon maaf, muncrat. Muncrat, iya. Kalau tidak kena kita? Kalau tidak kena kita, yang pasti virus itu ukurannya sangat kecil sekali, mbak. Kita tidak bisa melihat. Nah, kalau kita berada agak jauh, kita bisa perkirakan bahwa virus itu tidak sampai ke kita. Misalnya kita ada di jarak yang lebih dari 2 meter. Itu mungkin tidak sampai ke kita. Tapi kalau kita berada di jarak kurang dari 1 meter, kemungkinan virus itu masih dapat masuk ke dalam saluran nafas kita dan kita. Jadi sebenarnya jarak aman itu berapa? Kok ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 2 meter. Sebenarnya jarak aman berapa sih? Apakah sejauh ini muncratannya, ukuran muncratnya itu? Atau sebenarnya ada jarak yang lain? Jika muncratannya itu lebih besar, itu kan jatuhnya lebih cepat, mbak. Dalam setengah meter sudah jatuh, sudah jatuh. Jika muncratannya itu kecil, itu bisa lebih jauh. Bisa 1 meter, bahkan lebih. Akan tetapi unjuran dari WHO sendiri untuk yang kita kenal sekarang yang namanya social distancing itu harus lebih dari 1 meter. Jadi, baru tahu kan, kalau kita ingin aman, lebih dari 1 meter. Kenapa lebih dari 1 meter? Karena kita mesti menjaga diri kita sendiri dari kemungkinan muncratan-muncratan yang ada. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah benar ketika muncrat itu, si virus ini masih bisa melayang-layang di udara? Apakah benar? Sejauh mana, apakah ketika ada droplet itu dia ikut jatuh? Apakah kemudian ada sisa yang bisa dia mengambang, bertebaran di udara di sekitar situ? Jadi, kalau yang ukurannya sangat kecil, itu bisa berada di udara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa 3 jam itu masih berada di situ. Tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan ruangan tersebut. Jika ruangan tersebut suhunya tinggi dan kelembapannya juga tinggi, itu akan lebih cepat jatuh atau lebih cepat rusak virusnya. Akan tetapi jika berada di ruangan yang tertutup, tidak ada ventilasi, tidak ada pertukaran udara dengan udara luar, otomatis ketika seseorang yang sakit mengeluarkan virus, itu virusnya akan terkonsentrasi di dalam ruangan tersebut. Dan berada di udara, melayang-layang tadi, itu lebih lama dibandingkan ketika kita berada di lapangan luar misalnya. Usiasi virus ini sebenarnya berapa lama sih? Kalau dia nempel di kita, di inangnya, itu berapa lama? Kalau dia nempel habis muncrat tadi, nempel di tempat-tempat itu, apakah dia bisa seminggu, sebulan, atau hidupnya jam, atau mungkin menit? Jadi ketika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh, Bapak, masa inkubasi, jadi dari sejak dia terkena sampai timbul gejala, itu bervariasi 2 sampai 14 hari. Itu hanya masa inkubasinya saja. Setelah itu kalau misalnya sakit, nah sakitnya ini juga bervariasi, sakitnya ringan atau berat. Kalau sakit ringan, ini bisa sekitar 4 sampai 5 hari. Tapi kalau sakit berat, seperti pasien yang membutuhkan bantuan oksigen atau ventilasi buatan menggunakan mesin, itu bahkan bisa sampai 6 minggu. Lebih cepat? Lebih lama. Lebih lama? Tentu saja lebih lama. Lebih lama ya, oke. Kalau dia keluar, terus kemudian itu nempel, tadi itu Mbak-Mak dia nempel di kursi, nempel di dinding, nempel di jalan, begitu. Si virus ini hidupnya berapa lama? Kalau di permukaan benda mati, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau menempelnya itu di tembaga, itu cepat matinya. Dalam kurang dari 24 jam itu sudah tidak bisa dideteksi. Kemudian kalau menempelnya ada di karton, itu lebih lama. Saya tidak ingat pastinya. Yang saya ingat adalah plastik. Plastik itu bahkan sampai 5 hari. Jika virus menempel di plastik, itu bisa bertahan sampai 5 hari. Tapi pengelitian tersebut dilakukan pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. 25? Bukan di suhu di bawah terik matahari. Jadi hasilnya akan berbeda, Mbak-Mak. Sebenarnya kalau di bawah terik matahari kayak tempat kita di Indonesia, di Jawa Tengah lah ya, panas kayak gitu, si virus itu mati pada suhu berapa sebenarnya? Untuk yang SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini, saya belum melihat adanya publikasi tentang hal tersebut. Tapi untuk temannya, coronavirus yang lain, itu di atas suhu 56 derajat Celcius, itu virus ini sudah tidak dapat dideteksi lagi setelah 24 jam. Kan tapi, bisa jadi berbeda, Mbak-Mak. Antara coronavirus yang biasa menyerang manusia sebelumnya dibandingkan SARS-CoV-2 ini, bisa berbeda. Tapi secara umum memang mungkin sudah didengar sebelumnya bahwa coronavirus ini merupakan virus yang luarnya ada lipidnya atau lemaknya dan virus itu memang lebih tidak tahan terhadap pemanasan dibandingkan virus yang luarnya bukan lemak. Orang bilang katanya kalau dia ada envelope-nya gitu ya, ada lemaknya gitu ya, ada pungkusnya gitu ya. Itu katanya kalau diciprati dengan deterjen, diciprati dengan sabun gitu, dia mati? Jika diciprati saya kira tidak efektif 100% dalam merusak virus. Itu benar-benar harus memiliki waktu kontak yang cukup. Jadi waktu kontak itu benar-benar kalau misalnya kita cuci tangan, yaitu cuci tangannya tidak hanya 2 detik selesai. Tapi ada minimal waktu kontak dengan bahan aktif yang ada di sabun ataupun hand sanitizer itu, kalau hand sanitizer yang berbasis alkohol itu harus 20 detik. Tapi kalau untuk air sabun ya 40 detik contohnya minimal. Bukan hanya set-set-set. Oh gitu. Kalau kemudian kita melihat apa seperti itu, kan kemudian orang bertanya-tanya. Sekarang ada permintaan, Pak. Pak Ganjar, buat tempat saya disemprot gitu. Sebenarnya penting nggak sih nyemprot itu? Mana yang lebih penting? Kan ini semua rakyatnya seperti demam berdarah dia pikir, sehingga seperti nyamuk yang disemprot. Nah si virus itu apa perlu disemprot gitu? Untuk penyemprotan di tempat umum, menurut saya tidak diperlukan. Karena yang lebih efektif justru permukaan-permukaan yang mungkin sempat terkena virus, contohnya di biskota, contohnya permukaan-permukaan yang sering dipegang oleh orang itu di lab. Sehingga itu akan memberikan waktu kontak yang cukup dari bahan aktif itu untuk merusak virus. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau misalnya ada penyemprotan di komunitas luar yang itu banyak orangnya, nah ini akan kita hirup bahan aktif itu. Itu akan berbeda kalau misalnya bahan aktif itu terkena di kulit, yang memang kulit itu diciptakan oleh Tuan Yang Maha Esa, lebih tahan terhadap bahan-bahan iritan. Kalau itu sampai terhirup oleh paru-paru kita, sel paru-paru kita itu tidak sehebat kulit, itu akan lebih rentan. Justru menurut saya itu akan menyebabkan luka di paru-paru. Dan nantinya bahkan bisa jadi akan menimbulkan keganasan. Mungkin masyarakat melihat kalau semprot itu akan efektif itu contohnya pada kasus flu burung, di mana burung-burung yang terinfeksi itu disemproti semua. Kita harus melihat bahwa karena ayam atau burung itu tidak bisa mandi. Sedangkan kita manusia itu bisa mandi dan membersihkan diri sendiri. Dan burung atau ayam itu tidak sampai contohnya tiga tahun baru dipanen. Mereka itu cepat dipanen, jadi kerusakan di paru-parunya tidak dilihat atau tidak diperhatikan. Tapi ketika kita manusia menghirup bahan aktif, bahan kimia seperti itu, tentu saja itu akan membuat kalau menurut saya itu akan berefek luka pada paru dan bisa menyebabkan misalnya kanker paru atau fibrosis paru. Mungkin dokter spesialis paru yang bisa lebih menjelaskan. Jadi yang nonton channel saya ini ingin saya sampaikan bahwa Mbak Happy ini sekolah S2-nya ini Virologi di Erasmus di Belanda. Dan beliau sekarang menjadi spesialis di soal mikrobiologi klinik di FK Undip, Dokteran Undip. Sekaligus saat ini menjadi ketua program studi mikrobiologi klinik, betul ya? Yang ada di Undip. Dan sekaligus ketua program pengendalian dan pencegahan infeksi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Artinya apa? Yang dijelaskan semuanya itu tidak terlalu sulit untuk kita cernak agar kita mengerti terus kemudian bijak. Mulai dari mengisolasi diri, bagaimana kita memperlakukan tempat-tempat yang dipegang. Tadi tidak sulit kok sebenarnya. Pakai sabun digosok. Tapi saya ingetin kamu, kalau kamu mau sabunan jangan mengusak-usak, paling enggak 20-40 menit. Detik. Sorry, detik kok. 40 menit kesuen ya. Kira-kira 20-40 detik. Tidak sampai semenit. Tahan dulu. Jadi kalau kamu mandi, tahan dulu. Sehingga yang sering mengambil air wudhu, ya, itu kalau sesering mungkin, setidaknya sholat sehari 5 kali, maka sebenarnya kalau menggunakan sabun bersih. Sering-sering mandi juga sih. Nah yang lain, boleh juga. Sering-sering cuci tangan. Terakhir saja yang saya sampaikan. Kira-kira, Mbak, menghadapi virus seperti ini, banyak kan tidak, lebih banyak yang tidak tahu. Saya harus bagaimana. Sehingga kemudian panik. Sebenarnya, dari setiap individu keluarga, apa sih yang mesti diperhatikan agar mereka selamat? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi, beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19 ini di tingkat keluarga adalah orang tua untuk membatasi pergerakan atau mobilisasi keluarganya keluar dan bertemu orang lain itu sangat penting. Tapi jika memang sangat diperlukan untuk keluar rumah, maka kalau bisa hanya yang dewasa. Karena dewasa itu bisa mengerti bahwa harus ada jarak aman antara orang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selalu banyak cuci tangan, kemudian makan gisi seimbang, kemudian berolahraga. Itu semua untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh kita tidak terinfeksi COVID-19 ini. Mbak Epi, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa menjelaskan apa-apa yang mesti dilakukan. Dan saya akan masih nyambung nanti bagaimana mereka pakar-pakar yang lain menyampaikan soal ini. Jadi terus saja di channel YouTube saya, Edgancer Pranowo, Anda boleh lihat, termasuk nanti di medsos-medsosnya untuk kita boleh berdiskusi. Penjelasan ini mudah-mudahan bisa membantu, tidak perlu panik, tapi kita mesti mengerti. Inilah literasi yang mesti kita berikan untuk kita pahami dan kita laksanakan. Mbak Epi, terima kasih. Mudah-mudahan ini manfaat dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap virus dari seorang apa disebutnya? Viroloh. 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 Saya enggak membayangkan. Cili banget gitu yang dilihat dan bahkan tidak kelihatan. Sampai ketemu lagi dengan obrolan berikutnya. Terima kasih. Jaga kesehatan, cuci tangan, olahraga, jemur-jemur, didih-didih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.